Halo, kembali lagi di channelku ya dan kita bermain game, play to get it lagi oke teman-teman, kita baca yang di atas ya update di jatuhkan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 pukul 8 korea showtime karena itu, isu login facebook kami merekomendasikan Anda untuk melakukan update tanpa menghapus aplikasi menghapus aplikasi itu menghapus game play togethernya silahkan lihat pengumuman untuk informasi selengkapnya nah disini aku akan bahas teman-teman ya secara detail dan juga menjawab pertanyaan dari DM kalian yang lumayan cukup, ternyata yang main PT juga ada yang banyak ya oke disini aku akan jelaskan teman-teman ya disini di pengumuman ya, kita bisa lihat dulu kita baca-baca dulu ya nah disini ya ini ya, pemberitahuan update 1.56 dan kesalahan login facebook hari ini kalau yang kemarin itu tanggal 25 Januari ya itu yang sudah lama dan sekarang lagi diperbarui ya nah ini update-nya disini kami akan, kami ingin memberikan pemberitahuan tentang update minggu depan dan kesalahan login facebook yang terjadi sejak hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 lalu pemberitahuan terkait update 1.56 update berikutnya versi 1.56 dicatulakan akan berlangsung pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 jadi tidak besok ya tanggal 6 jadi 5 hari lagi ya apabila Anda melakukan update dengan cara menginstal ulang aplikasi setelah menghapus aplikasi yang telah terinstall saat ini Anda kemungkinan game tidak dapat digunakan sampai isu akibat kesalahan login facebook yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 lalu terselesaikan kami merekomendasikan Anda untuk melakukan update tanpa menghapus aplikasi hmm berat ini ya oke yang pertama kesalahan facebook ya disini kesalahan facebook dimana kita tidak bisa login ya dimana terjadi gangguan gitu teman-teman ya kita bisa baca disini hashtag kesalahan login facebook kami dari playtogether sedang melakukan yang terbaik untuk memperbaiki isu login facebook yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 tetapi hingga saat ini isu tersebut masih belum terselesaikan kami mohon maaf susah-susahnya atas ketidaknyamanan jangka panjang yang dirasakan saat menggunakan layanan kami mengenai kesalahan login facebook yang sedang berlangsung saat ini isu ini harus diselesaikan melalui kolaborasi dan koordinasi dengan pihak meta selaku penyedia layanan facebook facebook kan sekarang punya meta kan perusahaannya kan tetapi karena proses kolaborasi dan koordinasi memakan banyak waktu kami sulit untuk memberitahukan tanggal pasti kapan perbaikan isu ini bisa selesai sekali lagi kami minta maaf karena isu yang berkepanjangan ini dan kedepannya kami dari playtogether akan berusaha sebaik-baiknya agar kami dapat cepat menyelesaikan isu yang kami beritakan ya oke pemberitahuan lainnya disini adalah waktu berakhirnya event meong kelinci untuk menyambut tahun baru yang sedang berlangsung di playtogether saat ini berubah menjadi hari Senin tanggal 6 Februari pukul 9 waktu Korea berarti kalau di Indonesia jam 11 ya gitu ya teman-teman ya terus detail informasi tentang update dan jadwal kedepannya akan diberitahukan melalui pengumuman yang terpisah kami akan melakukan tanya terbaik untuk menyediakan lain yang lebih lancar ya tanggal 6 Februari berarti kalau kita cek disini di event ya nah kita lihat tuh ya berubah jadi 4 hari 14 jam sedangkan kalau kita lihat tadi itu dalam hitungan jam sudah habis ternyata ini sudah dirubah menjadi 4 hari 14 jam ya teman-teman ya udah jelas ya oke nah disini aku akan coba ya disini aku akan coba memberikan penjelasan mengenai ini ya dari pertanyaan teman-teman ya yang pertama ini yang pertama ya aku akan bacakan mau tanya dong ada yang bisa login lo ada yang bisa login pt.leotfb nah ini ya ini dari salah satu fanspec playtogether yang bahas Indonesia disini aku akan bantu jawab ya bahwa disini yang gak bisa login ini kasusnya adalah yang dia sudah gak main playtogether lagi atau mungkin sudah uninstall playtogether sebelumnya terus dia mau main lagi dan dia menggunakan akun facebook dan tidak bisa login ya itu kendalanya ya jadi kalau ada yang nanya seperti itu dia sudah lama gak main pt.leotfb terus mau main pt.leotfb tapi gak bisa masuk nah karena dia menggunakan akunnya di facebook ya memang kalau sekarang memang tidak bisa ya ada gangguan cuman aku ini disini ya ini aku disini pakai akun facebook juga kalian bisa lihat error ya di pocok sebelah kiri tapi aku masih bisa login karena pada waktu errornya itu aku masih main dan aku tidak pernah uninstall sama sekali gamenya dan tidak pernah pensi-pensi apalah gitu ya jadi aku main terus dan bisa masuk gitu ya tidak ada hambatan oke nah terus ada lagi nih pertanyaannya lagi apa namanya ini dari instagram ya aku pilihkan satu aja karena ini yang mewakili ya dari semua pertanyaan yang ada itu nah ini bang pt kalau udah di uninstall bisa lock on lagi gak ya pas habis diperbarui nanti nah menurut aku teman-teman ya ini kasusnya kalau kalian uninstall play together nya karena kesalahan kemarin ya karena kalian pikirkan kalau kalian uninstall gamenya kalian bisa masuk lagi ternyata gak bisa kan ya ini buat teman-teman yang sudah menghapus game play together ya menghapus game play together nanti pas di pembaharuan nanti tanggal 6 itu mau masuk lagi itu bisa gak nah kalau aku sih teman-teman ya kalau kita berkaca atau membaca yang disini ya apabila anda yang baca tuh ada tulisan itu ya apabila anda melakukan update dengan cara menginstall ulang aplikasi setelah menghapus aplikasi yang telah terinstall saat ini ada kemungkinan game tidak dapat digunakan sampai isu akibat kesalahan login facebook yang terjadi pada hari sabtu tanggal 21 janeiro 2003 lalu terselesaikan jadi maksudnya gimana bang sebenarnya sih kalau aku ya kalau kalian sudah menguninstall PT ya menguninstall PT dan nanti akan melakukan pembaharuan di update pada tanggal 6 nanti ya itu kemungkinan masih bisa masuk ya kemungkinan masih bisa masuk ya dengan catatan kalian ya nanti update dulu ya mungkin kalian nanti pas awal-awal main biasa aja main mungkin main sebagai karakter biasa ya kan yang karakter yang kismin yang bajunya putih dan hijau celananya orang nah itu dengan rambut ada daunnya di atas kepala nah itu kalian main aja normal nah setelah itu baru kalian kaitkan akun kalian di facebook ya oke paham gak teman paham ya paham ya jadi kalau misalnya kalian sudah uninstall PT terus kalian nanti pas pada pembaharuan tanggal 6 nanti kalian update dan install otomatis kalian kan install juga kan install sekaligus update nah nanti kemungkinan kalian nanti masuknya kan di game play together tuh kayak ngulang lagi kan nah ngulang lagi nanti tuh mainkan aja seperti biasa terus nanti baru kalian kaitkan akun kalian di facebook udah gitu aja kalau aku kalian tinggal kaitkan akun kalian di facebook udah nanti lihat aja apa yang terjadi gitu bisa atau gaknya disitu aja aku cuma menyarankan aja tapi seingatku atau pengalamanku biasanya bisa ya namanya play together kan tidak mau kehilangan pemainnya kan apalagi kehilangan yang sudah veteran-veteran yang sudah lama aku rasa sih mungkin akan diperjuangkan sama piang PT untuk bisa dikembalikan seperti normal kembali ya jadi seperti itu temen-temen ya aduh sorry ya ini tenggorokan aku agak-agak sakit jadi suaranya kurang bagus ya tapi mohon maaf ya temen-temen ya tapi mohon dinikmati aja ya jadi seperti itu temen-temen ya jadi kalau ada yang nanya bang kalau aku udah uninstall PT terus nanti aku main lagi pada saat pembaruan itu bisa gak bang ya bisa tetap bisa cuma nanti untuk kembali ke akun kalian yang akun normalnya itu nanti kalian tinggal kaitkan aja coba ke facebook kalau misalnya berhasil alhamdulillah berarti bisa kalian mainkan kalau misalnya gak bisa atau apa nanti kalian tinggal report lagi di bagian FAQ ya itunya kayak pemberitahuan kebijakannya itu loh ya kalian bisa nego disitulah nanti kalian tinggal pengaduan disitu aku cuma bisa menjelaskan sebatas ini aja ya jadi nanti kalian main normal aja kan nanti pakai itu kan keadaan orang yang baru datang yang pakai baju pakai baju putih gitu kan nah itu kalian tinggal nanti kaitkan aja gitu ya kaitkan tinggal kaitkan di pengaturan ini kalian tinggal login dengan facebook udah gitu aja nanti ya aku cuma bisa memberikan jawaban segitu aja yang jelas update hari apa hari senin tanggal 6 februari terus event yang kucing meong ini kucing versus rabbit itu diperpanjang sampai nanti update tanggal 6 gitu aja ya temen ya aku bisa jawab sampai itu aja dan penjelasanku sampai sini aku takut nanti kalau penjelasanku keliru takutnya nanti salah jadi aku menjelaskan cuma segitu aja semampuku aja jadi kalaupun nanti kalian sudah uninstall ya kalian main seperti biasa terus baru kaitkan akun ke facebook lagi kayak ngulang lagi gitu ya gitu aja terus bagi temen-temen yang aku gak uninstall pt nya bang aku gak bisa masuk tapi yaudah kalian tunggu aja tunggu sampai tanggal 6 tapi aku rasa sih yang gak ngapa-ngapain di gak uninstall tapi main play together ya di facebook itu masih bisa login kok aku aja bisa login ya jadi temen-temen gak ada masalah kalau aku ya jadi kalian bisa selesaikan misinya yang mobil wartel kalau udah selesai syukur kalau misalnya belum dan gak bisa login ya gak apa-apa yang penting kalian sudah menyelesaikan event kucing dan rabbit nya itu ya oke temen-temen mungkin sampai disini aja videonya ya kalau ada tambahan komentar silahkan jadi komentar dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like share dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati